Selamat pagi, nama saya Aryani Mawardi. Saya adalah Herod Ampes di Kelapa Ghandi, Uni Sarduguna. Kali ini saya akan sharing sedikit mengenai program UIC College, atau Uni Sarduguna International College. Di UIC College, kami menyelenggarakan program-program diploma, yaitu yang setara dengan tahun pertama High University atau tahun 2 University. Ini adalah program pertama kami, yaitu Higher National Certificate. Ini sebut Higher National Certificate. Program Higher National Certificate ini, yang memberikan gelar, atau badan pemerik gelarnya itu adalah Pearson DTEK, singkatan dari bisnis dan teknologi non-stop. Program ini sudah di-deliver di Universiti dan Colleges di beri dari 60 negara di dunia. Sebelumnya, itu adalah program empat yang setara dengan kami pengarang di Universiti. Dari Higher National Certificate ini, nanti siswa itu bisa melanjutkan ke Kabupaten Boya University, atau ke BITEC ACM Level 5, jadi ada pilihan. Kemudian, countries of choice-nya itu biasanya Inggris, Amerika, Australia, Singapura, Malaysia. Untuk saat ini, yang cukup mudah untuk transfer ke siswa dari BITEC, Higher National Certificate ini adalah negara-negara ini. Kemudian, kita juga ada di tahun pertama University, juga adalah Diploma dari UTS Insearch atau dari University of Technology Sydney Insearch. Tahun pertama Diploma UTS Insearch yang kami selenggarakan di Jakarta ini, identikal atau sama persis dengan yang dilakukan di University of Technology Sydney yang berada di sini. Seperti Higher National Certificate, Diploma UTS Insearch ini, equivalensinya adalah tahun pertama University. Sehingga dari sini, siswa itu bisa melanjutkan progresinya ke tahun kedua di University of Technology Sydney. Saat ini, yang diselenggarakan di Jakarta adalah Screen Business, Engineering, dan Information Technology. Kemudian, di tahun kedua, atau kita sebutnya Higher National Diploma, Dari sama dari Kirshen juga, BITEC, Business and Technology Council. Program yang sama ini juga, seperti saya sudah sampaikan di slide sisi yang sebelumnya, setelah di-deliver di lebih dari negara-negara atau negara-negara di seluruh dunia. Dan ini adalah level yang level lima, jadi level empat ya, BITEC agency atau Higher National Certificate yang ini level lima. dan equivalensinya adalah dengan tahun kedua University. Sehingga progresinya untuk siswa kemudian nanti di UK itu masuk ke tahun ketiga. Yang paling mudah transfernya, atau yang paling seamless itu transfernya adalah ke University di Inggris. Karena program ini dari Inggris, dan walaupun Pearson, ini awarding bonusnya adalah Pearson, tapi program BITEC ini, kurikulumnya adalah kurikulum pemerintah, atau kurikulum negara UK. Sehingga, WT Accepted atau diterima dengan sangat mudah di Universitas di UK. Dan kebanyakan dari Universitas itu, menerima di tahun ketiga. Dan karena pemerintah, atau sistem pendidikan di UK itu, belum hanya tiga tahun. Jadi, anak-anak ini, atau siswa kami ini, nanti diterima di FINDEAR, atau di tahun kelahir, yang kemudian mendapatkan Bachelor's degree. Patriarch choice-nya, selain UK, adalah, biasanya ke Singapura, ke Malaysia, yang progression-nya itu, piritu dengan UK. Karena mereka adalah menerang dunia. Kemudian, stream yang available, tadi sudah saya sampaikan juga, tapi di sini saya berikan dalam tabel, jadi mungkin lebih mudah untuk dilihat. Kalau pertamanya, Diplomanya, yang setelah dengan tahun pertama University, itu kita punya stream di bisnis. Bisnisnya ada Management, ada Accounting dan Finance, dan ada Marketing. Kemudian, kami juga punya Engineering dan IT. Di Two Years Diploma, kita punya bisnis, sama seperti yang di sebelah sana. Kemudian, kita juga punya graphic design, fashion design, dan sound design. Kemudian, kita juga punya Engineering, IT, dan General Arts. Jadi, nanti dari sini, progression itu tahun ketiga, untuk negara-negara Commonwealth, atau UK, secara spesifik, itu masuk ke Final Year. Untuk yang ini, untuk di negara-negara lain, karena memang mungkin sistem pendidikan yang juga tidak-tidak tahu, atau untuk mendapatkan Bachelor itu, itu waktu 4 tahun, sehingga masuk tahun ketiga, dan mungkin harus menyelesaikan nanti, nantinya di tahun keempat. Jadi, tidak case by case, di University mana, atau negara mana, yang nanti akan dituju oleh siswa. Kemudian, Bachelor degree, spesifik ini, yang di UK ya. Biasanya, typically, final year di UK, tadi saya sudah sampaikan juga. Kemudian, progression master programnya, kalau di UK, itu seluruh tahun. Dan, seperti saya sudah sampaikan juga, tadi, bisa melayukkan kaustali, US, dan country countries, di Asia, termasuk sinar program Indonesia. Ini adalah kurikulum yang kami pakai, untuk program-program yang kami jalankan, di pemisah digunan. Salah satunya adalah, pemisah digunan International College, atau USC, yaitu DTEK. Kemudian, kita juga pakai, UTS Research. Dua program yang di sana, kami pakai untuk, yang levelnya di bawah, diploma. Jadi, UNICEF Global, dengan ADSL itu, levelnya, SMA, dan juga, Foundation Deal. Yang di bawah, ini. Dan, ini adalah, University Link, dan Awarding Body, yang saat ini, UNICEF berguna, secara grup itu, bekerjasama. Dan, ini adalah, University University Link. Lebih dari ini, kami punya beberapa University Link lainnya, dan sifatnya mungkin, lebih case by case. Di sini, siswa kami, banyak yang transfer ke University ini, sehingga, mungkin, University ini, sudah familiar dengan, pengisah digunan International College. Sampai di situ, apabila nanti, ada pertanyaan, atau, ingin diskusi lebih lanjut, kami akan, share juga dengan, bapak-bapak, ibu anak-anak sekalian, nomor contact, via WA, via, via, via email, yang, bapak-bapak, ibu anak-anak bisa, sehingga, kita mungkin bisa, bicara mengenai, program belajar, lebih lanjut lagi, terima kasih atas waktunya, selamat pagi.